Ya Habib, bagaimana jika seorang anak memakan makanan dari uang haram yang mana anak tersebut tidak mengetahui bahwasannya si bapak atau ayahnya mendapatkan hasil daripada haram ya Habib apakah anak tersebut terkena dampaknya dan ibunya pun tidak tahu jika uang tersebut adalah uang haram kata ya Habib Nah, dampak makanan haram itu dirasakan ya oleh si anak dan oleh keluarga otomatis tidak bisa dihindari dia tahu atau dia tidak tahu memang orang yang tahu itu haram pasti dampaknya lebih jelek lagi ya daripada yang tidak tahu tapi anak yang diberi makan makanan haram pasti berdampak pasti berdampak kepada si anak itu pernah salah satu ulama besar beliau bicaranya itu agak kurang fasih sedikit gitu ketika ditanya kalau na'am waktu saya kecil waktu saya bayi ibu saya pergi ada hajat gitu di dapur atau dimana saya menangis kemudian datang tetangga diambil saya dan disusui tanpa ngomong sama ibu saya niatnya tetangga baik supaya anak ini tidak nangis disusui ketika ibu saya tahu dan orang tua saya tahu maka diambil saya karena si tetangga ini muamalahnya syubuhat uangnya tidak begitu hal-hal maka saya dilogok dikeluarkan semua isi perut saya sampai ada sedikit masih ada bekas lah gak mungkin bisa keluar semuanya lah bekas air susu itu yang membuat saya semacam ini sudah dijaga ya masih bekas sedikit itu air susu yang nempel sudah gak bisa hilang gak mungkin kayak gelas dicuci kan gak mungkin perut ini tapi tetap masih ada bekas apalagi yang haram murni diberikan anak na'udhu bela'a mau tanya tentang keistimewaan jika mampu menghafal daripada akidatul awam katanya Ustaz akidatul awam kumpulan baik-baid yang menjelaskan tentang ilmu akidah ya sifat wajib bagi Allah sifat wajib jais bagi Allah sifat mustahil bagi Allah sifat wajib bagi Nabi sifat jais bagi Nabi sifat mustahil bagi Nabi dan seterusnya nah di sekarang oleh salah satu orang salih salah satu awliya dan disitu ada isyarah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu tentang fadilah menghafal dan memahaminya anda mempunyai ilmu Tauhid minimal akidah ahli sunnah dengan anda menghafal dan memahami akidatul awam anda sudah faham apa itu ahli sunnah apa yang harus kita imani tentang sifat-sifat Allah sifat Nabi dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah anda sudah fahami ya secara global ketika anda menghafal dan memahami akidatul awam ilmu yang yang sangat hebat yang anda dapatkan tentang fadilah kalau dikatakan bisa jadi wali bisa jadi ini bisa punya ini Allah semua ilmu membuat kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala semua ilmu membawakan berkah di dunia dan akhirat